Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari SWOT Inilah SWOT seri GW-130 ya, kalau nggak salah ya GW-210, hahaha, lupa GW-210 Dengan tampilan modulis seperti ini Inilah SWOT yang new gen ya Nih, dampannya apa ini ya Kayak semacam anjing tapi di es gitu ya Nggak tahu ini bentuk tepatnya apa Kayak anjing yang di salju-salju gitu loh Apa namanya ya Strapnya ini warnanya grey Dan di atas ini warnanya hitam, beda ya Beda terus ini banyak rubber yang elastis banget tuh Nih, lentur banget dan lembut ya Nggak bikin iritasi kalau dipakai Terus ini ada kayak bentuk apa ya S yang mencair gitu ya Jadi sininya tuh ada model gerigi-gerigi gitu Ini buckle-nya Nih, dari plastik ya Ini dari plastik SWOT Terus case-nya juga dari plastik aja Ini di print gambarnya tuh sampai keluar dial Ada tulisan SWOT SWISS Karena ini jamnya pakai, nggak pakai detik ya Jadi nggak kelihatan gitu ya detiknya Tuh, ini dialnya tuh cakep banget Gambarnya yang anjing di es gitu ya Apa ya, serigala atau apa ya Bukan, tapi ini kayaknya anjing gambarnya Bukan serigala Anjing sih ini Ada lidahnya, kemudian mulutnya, ada hidungnya Di bagian belakangnya seperti ini ya Ada tulisan SWISS MED Dia pakai mesin ETA Ini adalah jam tangan dari SWOT ya Kalau kalian tahu SWOT Pasti juga tahu track record dari jam tangan itu ya Karena SWOT emang udah terkenal banget sih Apalagi mesinnya yang dari SWISS ya Yang dia berani garansi sampai 2 tahun Karena memang jam tangan ini nggak bisa diperbaiki Jadi jam tangan ini kalau rusak Itu diganti baru teman-teman ya Jam tangan ini kalau rusak diganti baru Bukan diperbaiki gitu Jadi kalau mau dipakai ya Apa, kalau 2 tahun gitu Kalau misal sebelum 2 tahun Kalian mau claim garansinya Bisa banget gitu Misal kemasukan air Terus kemudian ininya Pas darumnya ini lepas Itu bisa banget Kalau kalian sampai kejadian kayak gitu Itu bisa banget di claim kan garansi Karena SWOT meng-cover semuanya garansinya ya Termasuk ngembun Kemudian kalau baterai nggak ya Kalau kacanya ini kan terbuat dari plastik Jadi mungkin resikonya cuma baret aja Kalau strapnya ini Gampang banget kalian tinggal cari aja SWOT ya Itu strapnya banyak banget Dan gantinya pun juga gampang banget Kalian tinggal cari aja paper clip gitu Kayak yang SIM injector gitu ya Jadi kalian tinggal masukin aja ke sini Terus dipukul gitu Sedikit dia bakal keluar Terus tinggal dilepas aja ininya Ini tuh bisa diganti-ganti Asal ukurannya sama ya Ini kan SWOT punya 2 ukuran aja Yang buat cowok dan yang buat cewek Ukurannya ini di 3,4 cm Dengan ketebalan jam Rp 0,9 ya Masih sama Seperti SWOT yang lain Ini buat cewek Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini Ini takap banget Dan lucu banget gitu ya Harganya di Rp 949.000 Itu harga belum diskon Jadi jam tangan yang garansinya 2 tahun ini Itu harganya di Rp 949.000 Itu harga belum diskon Jadi kalau jam tangannya rusak sebelum 2 tahun Jam kalian bakal diganti baru Kalau rusak lagi sebelum 2 tahun Diganti lagi 2 tahun Gitu ya Jadi yang baru itu Gak bakal garansi lagi 2 tahun Sampai bener-bener 2 tahun itu gak ada kerusakan Bayangin aja Keren banget gak sih Tempat box kayak gini ya Ini boxnya Ada kartu garansi sama manual book Ini manual booknya Ini kartu garansinya Gede banget Kalau tak tarik Ini bakal keluar tuh Ini adalah kartu garansi Dan inilah manual booknya Ini manual booknya segede ini loh Ini manual booknya gede banget tuh Gede banget Cakep tuh Oke Jadi buat kalian yang pengen dapet jam tangan ini Gampang banget Gimana caranya Kalian tinggal WA aja ya Nomornya udah ada di bawah ini Barangnya ready di toko ya Garansi 2 tahun Ya Harganya murah Under 1 jutaan Udah garansi 2 tahun Dimana lagi Kalau kalian gak dapet jam tangan Tuh Mesin dari Swiss Nih Langsung aja WA nomor di bawah ini Atau langsung ke deskripsi kita Di sana sudah ada Marketplace kita Langsung ke Shopee Tokopedia Dan Bukalapa Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video setiap hari See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya